Usia Usia adalah satu kata yang tidak bisa dipisah dari suatu keberadaan. Usia adalah suatu nikmat, aset, modal berharga yang amat patut disyukuri. Usia memang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Tidak ada yang bisa menghentikan pertumbuhan usia. Usia, seperti cinta, tidak dapat disembunyikan. Pada tahun 2021 ini, Gereja Katedral Medan memasuki usia 142 tahun. Usia yang cukup panjang. Tentu banyak perubahan yang terjadi di dalamnya. Gereja Katedral Medan beralamatkan di Jalan Pemuda No. 1A Medan. Gereja ini memiliki luas sekitar 8.800 meter persegi, dengan bangunan berukuran panjang 40 meter dan lebar 13 meter. Dengan satu menara yang tingginya 25 meter. Ada sejumlah 52 kursi di dalamnya dan dapat memuat 550 orang di dalam gereja. Nama pelindung gereja katedral berasal dari tradisi orang Tamil Katolik yang memiliki devosi khusus kepada Bunda Maria, yang dalam bahasa latin disebut Immaculata Conceptionis, yang berarti Santa Prawan Maria yang dikandung tanpa noda. Dengan demikian, Santa Prawan Maria yang dikandung tanpa noda sesungguhnya telah menjadi nama pelindung gereja sejak awal mula gereja didirikan. Gereja Katedral Medan pertama kali didirikan oleh Pastor Karolus Wilhelmus Johannes Wenneker, Serikat Jesuit. Pada tahun 1879, di atas tanah yang diberikan oleh perusahaan The Limits di Jalan Pelesweg, yang sekarang disebut Jalan Pemuda. Pada saat itu, gereja berbentuk sangat sederhana, berdinding papan dan beratap rumbia. Selanjutnya, gereja yang ada pada saat ini dibangun sejak tanggal 4 September 1904 pada masa pelayanan Pastor Josephus Frecken. Peletakan batu pertama dilakukan oleh vikaris apostolik Batavia, Monsignor Edmundus Sibradus Luipen. Lalu diresmikan oleh Monsignor Adam Karel Klasens, Serikat Jesuit pada tanggal 18 Juni 1905. Donatur utamanya adalah para pengusaha perkebunan 5000 gulden dan Chong Afi 5000 gulden. Kemudian, renovasi lebih besar dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1928 yang mencakup perluasan panti imam, pengadaan ruang pengakuan dosa, penambahan pelataran gereja, dan pembangunan menara gereja. Renovasi ini dirancang oleh arsitek Hans Grunegen dan dibangun oleh Langeris. Dan inilah yang menjadi bangunan fisik sampai saat ini dengan gaya bangunan gotik. Pada panti imam, terdapat satu altar yang dibuat pada tahun 1965 setelah Konsili Fatikan II yang terbuat dari kayu merbau. Di sebelah kanan, terdapat tabernakel berbahan kayu jati dengan lampu menyala yang tidak pernah padam yang melambangkan Kristus Cahaya Abadi. Dan sebuah gong yang biasa dipakai pada perayaan Ekaristi. Pada bagian tengah, terdapat sebuah salib berbahan kayu jati yang mana tepat di bawahnya terdapat sebuah katedra yang dipasang pada tahun 2005 dan kursi imam di kanan kirinya. Pada bagian kiri, terdapat vendel keuskupan dan sebuah meja kredens. Terdapat dua buah ambo dan satu buah mimbar sabda. Kita bisa melihat gambar awan yang ada pada dinding panti imam ini. Hal ini terinspirasi dari warna Bunda Maria, yaitu warna biru dan putih. Sehingga dibuatlah altar seperti langit. Ini juga melambangkan Maria dikandung tanpa noda dan Maria diangkat ke surga. Kursi yang ada saat ini adalah kursi yang sama sejak tahun 1905 yang terbuat dari kayu merbau gelap. Ada 14 lukisan jalan salib yang dipasang di sepanjang dinding gereja sejak tahun 1905 seiring dengan pembangunan ulang gereja. Lukisan ini kemungkinan besar dibawa dari Belanda. Terdapat empat ruang devosi pada keempat sudut bangunan gereja yang dibangun pada tahun 1928 saat renovasi gereja yang kedua. Awalnya, keempat ruangan tersebut difungsikan untuk ruang pengakuan dosa. Namun, pada masa pelayanan Bromo Murdi Susanto, hanya dua ruangan bagian depan yang tetap menjadi ruang pengakuan dosa. Pada tahun 2018, dua ruangan bagian belakang direnovasi kembali menjadi ruang pengakuan dosa sesuai standar liturgi yang ada. Satu ruangan bagian kiri depan adalah ruang doa di mana patung Pieta berada. Sedangkan satu ruangan bagian kanan depan adalah ruang doa dengan lukisan Maria Bunda Pertolongan Abadi berada. Ada empat patung di dalam gereja. Pada bagian kanan depan terdapat patung Bunda Maria dan di bagian kiri depan terdapat patung Yesus. Lalu, tepat di atas ruang doa sebelah kiri terdapat patung Santo Yosef dan di atas ruang doa sebelah kanan terdapat patung Santo Franciscus. Gereja Katedral Medan memiliki sakristi yang terletak di bagian kanan belakang gereja. Ruangan yang kita lihat saat ini adalah sakristi yang sudah dirancang kembali pada tahun 2018. Kita memasuki bagian luar gereja. terdapat satu menara dengan tinggi 25 meter yang dibuat pada tahun 1928 yang mana pada bagian paling atas terdapat jam tua yang dibuat pada tahun yang sama. Pada halaman gereja kita dapat melihat berbagai relief dan arca. Dimulai dari halaman sebelah kiri terdapat relief yang menggambarkan proses kejatuhan manusia ke dalam dosa sampai pada proses manusia diselamatkan dari dosa. Lalu terdapat Gua Maria yang dibangun pada tahun 2018. Terdapat juga arca Fiat Voluntas Tua dan arca keluarga kudus. keseluruhan keseluruhan arca dan relief ini diresmikan oleh Monsignor Piero Piopo selaku Duta Besar Fatikan dan Monsignor Cornelius Sipayung selaku Uskup Agung Medan pada tahun 2019. Selanjutnya, pada pintu masuk utama gereja terdapat arca Maria diangkat ke surga. Pada dinding luar sebelah kanan terdapat relief Maria pengurai simpul masalah dan relief Maria ratu dimahkotai di surga di sebelah kiri. Gereja katedral Medan ini memiliki dua ruang doa yakni yang pertama ruang doa Santa Bernadette yang dibuat pada masa pelayanan Romo Eka Bakti Sutapa yang digunakan untuk keperluan doa pribadi maupun doa kelompok kerahiman ilahi. Dan yang kedua kapel Adorasi Abadi Sakramen Maha Kudus yang dibuat pada tahun 2018 yang terletak di bawah gua Maria. Kedua kapel ini dibuat untuk menggambarkan sebuah adagium yang berbunyi Permariam Ad Jesum yang artinya melalui Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Pada bagian sebelah kiri gereja terdapat sebuah wisma dan sebuah ruang serbaguna. Beberapa fungsi dari ruang serbaguna ini adalah menampung umat untuk perayaan Ekaristi pada hari Minggu ketika ruang gereja tidak cukup menampung umat yang hadir dan juga untuk ibadah lingkungan kelompok kategorial pertemuan atau rapat pengurus gereja tempat latihan kelompok kor dan petugas liturgi. Pagar ini dibangun pada tahun 2018. Filosofi gereja kategorial sebagai bangunan sejarah dan tidak bisa lagi diubah bentuknya adalah suatu hal yang pasti. Maka dari itu ditempatkanlah salah satu lambang yang dapat mencirikan status gereja kategorial. yaitu terdapat lingkaran di tengah pagar gereja yang melambangkan Yesus sebagai pelindung gereja dan selanjutnya disebut Rose Window. Misionaris pertama yang sampai di kota Medan adalah Pastor Johannes de Vries Serikat Jesuit pada tahun 1871 sampai 1876. Lalu ia mengunjungi Medan dan perkebunan sekitarnya. Stasi di Medan didirikan oleh Vicarita Apostolic Batavia pada tanggal 20 Maret 1878. Pada tahun 1879 Monsignor Adam Karel Klasens mengutus Pastor Karolus Wilhelmus Johannes Wenneker Serikat Jesuit dan mengangkatnya menjadi Pastor Kepala di Stasi Medan. Dialah yang merencanakan pembangunan gereja di pusat kota Medan. Pada Januari 1961 hirarki Indonesia resmi didirikan. Vikariat Apostolic Medan menjadi kuskupan agung Medan dengan uskupnya Monsignor Fererius Van Den Hurt. Dengan demikian Paroki Palesweg statusnya menjadi Paroki Katedral Medan gereja di mana tempat tahta uskup berada. Usia terlalu ringkas untuk dilewatkan tanpa melakukan perubahan. Perubahan terus dilakukan seiring berjalannya waktu hingga kita dapat melihat paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Medan seperti saat ini. Berdasarkan data biduk jumlah umat yang terdaftar di Paroki Katedral Medan saat ini adalah 4.450 orang. Paroki Katedral Medan memiliki stasi yakni Stasi Santo Paulus Pulau Brian Bengkel yang dibuka oleh Pastor Hubertus Tamba dan diresmikan oleh Monsignor Pius Datubara pada tanggal 22 Juli 1989. saat ini terdapat satu calon stasi yaitu Stasi Santa Faustina Labuhan Deli yang direncanakan akan diresmikan pada Februari 2022. Saya Pastor Beno Olah Tage Pastor Paroki Katedral Medan 2004 sampai dengan 2013 mengucapkan selamat ulang tahun bagi gereja katedral yang ke-142 dan selamat atas pesta pelindung Bunda Maria yang dikandung tanpa moda dosa. Semoga hati umat katedral mengikuti hati Bunda Maria yang berpasrah pada rencana Allah. Saya Romo Eko yang kebetulan juga pernah bertugas atau berkarya mengembalakan di Paroki Katedral Medan ini. Saya mengucapkan selamat pesta pelindung dan juga selamat ulang tahun paroki yang ke-142. Semoga umat sekalian senantiasa kuat dalam iman, semangat juga dalam mengabdi kepada Tuhan dan juga tetap bersekutu sebagai putra putri Allah yang senantiasa diberkati oleh Tuhan dan senantiasa juga didoakan oleh Bunda Maria. Salam selamat ulang tahun. kami kami para suster SFD Komunitas Jalan Pemuda Medan mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Katedral Medan dan selamat pesta pelindung Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Semoga dengan bertambahnya usia gereja kita bertambah juga iman umat meskipun terkadang banyak tantangan hidup dan juga semoga doa Bunda Maria memberi rahmat kerendahan hati kepada seluruh umat di Paroki kita ini. Semoga Tuhan memberkati. Para Pastor dan umat Katedral yang terkasih salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Sylvester Asan Marlin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-142. Semoga di usia yang ke-142 ini gereja Katedral semakin menjadi OAS yang menghadirkan kesejukan kasih Allah kepada setiap umat. Sekali lagi selamat ulang tahun. Nama saya Frater Wayansuardikayasa CMM dari Kongregasi Santa Perawan Maria Bunda Yang Berbelas Kasih mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Paroki Katedral Medan yang ke-142 tahun. Semoga gereja semakin berkembang dan menghadirkan karya-karya Tuhan di tengah-tengah umat beriman. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Katedral Medan adalah gereja yang terus berkembang tanpa mengupakan sejarah yang ada di dalam. Semoga di usia yang ke-142 tahun gereja Katedral Medan semakin menjadi puasa ilahi di tengah dunia dan menjadi mater kait magisra bagi seluruh gereja di keusupan agung Medan. Horas menjual-jual menjual-jual Yahobu Gomsi Gomsi selamat menikmati